Dan akhirnya kita memutuskan untuk membawa ini ke anak bidana Untuk memberikan kekurangan keperhatian rumah sakit dan si dokter itu Bahwa masih ada kompanis, Mbak Yuli ini masih ada Masih butuh pertanggung jawaban, masih butuh bantuan dari pihak rumah sakit Kita menunggu itu, karena menunggu dalam respon ya sudah kita lakukan Apa namanya, pemilihan pertanggungan yang agak lebih keras lagi pada pihak rumah sakit Harapan saya, kita tidak ujuk-ujuk mau didanakan orang ya Karena itu juga bukan solusi, karena memang kita ini fokus Lagi-lagi kita itu fokus untuk pemulihan untuk kehidupan Mbak Yuli Nah, sepanjang rumah sakit, dokternya Elisabeth Selamat datang di rumah sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!